Inilah video amartir saat warga Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjian Kidul, Kota Plitar menangkap seekor ular sanca kembang saat banjir melanda sejumlah jalan protokol di wilayah Kota Plitar. Ular dengan panjang sekitar 3 meter ini muncul saat terjadi luapan gorong-gorong jalan raya. Sotak, penemuan hewan langka dan termasuk satwa yang dilindungi tersebut menggegerkan warga. Agus Dion warga yang menemukan ular tersebut mengatakan bahwa saat hujan deras mengguyur Kota Plitar, ular itu tiba-tiba muncul dari dalam air dan langsung ditangkap untuk dibawa ke tempat aman. Ketika itu hujan deras, kita kan kebetulan sama-sama pedagang kaki lewat yang mau Bukalapak di jalan baru. Jadi mau persiapan Bukalapak, kita tahu-tahu seperti ini pikiran sampah, karena jalan waktu itu banyak air. Bukalapak, banjir ya Pak? Banjir. Ya karena saya sendiri biasa pernah punya ular juga, jadi coba langsung kita berhenti untuk tangkap. Karena emang juga, karena ini apa? Ularnya juga lumayan panjang, lumayan gede. Panjang berapa meter kira-kira Pak? Kurang lebih 2,5 meter. Penemuan ular di wilayah ini bukan kali pertama. Sebelumnya, ular sanca juga ditemukan masuk ke dalam toko milik warga sekitar. Dari Blitar, Yudhistira KSTV